Intro Aku kasihin podcast balik bersama aku Karisma sebagai host pada episode kali ini Dan di depan aku ada guest speaker spesial yaitu mahasiswi Fakultas Himu Budaya Universitas Brawijaya yaitu Aurora Stefani Hai Aurora Halo Halo Apa kabar Halo kabar aku baik puji Tuhan aman-aman aja apalagi sekarang lagi uas ya Lagi uas ya Iya betul Kesibukannya apa sih Kak Aurora akhir-akhir ini? Kesibukan aku belakangan ini itu tentu kuliah ya pokoknya yang berhubungan sama akademik lah Akademik Terus abis itu aku juga ngonten, ngonten terus kayak tiap minggu pasti ada aja konten aku Terus abis itu sekarang aku tuh lagi ada kegiatan juga semacam kerja freelance di dua brand Itu tepatnya di beauty community-nya jadi untuk bantu bikin kegiatan-kegiatan yang menarik buat member-membernya kayak gitu Kayak buat kualitas SDM-nya gitu ya supaya keep on going gitu Betul Oke guys jadi Kak Aurora ini merupakan beauty content creator ya istilahnya jaman sekarang gitu gak sih? Iya betul Oke jadi Kak Aurora perjalanannya sampai di titik sekarang dari awal jadi Maba Universe Brawjaya gimana sih dalam membangun personal branding? Kalau bicara personal branding sebenernya aku sudah membangun personal branding itu dari aku SMA SMA awalnya nih sebelum UB ya sebelum masuk UB Iya sebelum masuk UB waktu masih jadi siswa biasa kita di sekolah gitu Aku kan SMA tuh udah merantau ya Riz Nah jadi dengan uang jajan aku tiap bulan itu aku memanfaatkannya dengan membeli makeup atau skincare pakai uang jajan aku gitu Oke Nah dari situ ketika memang aku sudah punya makeup terutama aku tuh rajin buat makeup art gitu loh Riz di Instagram Jadi aku buat makeup art terus aku posting di Instagram dan itu tuh kayak rutin sih kayak minimal mungkin sebulan lah Sebulan tuh mungkin ada dua satu sampai dua foto gitu makeup art yang aku upload Oke Nah dari situlah karena aku udah rajin upload terus aku juga sering sharing di story kayak misal interaksi sama viewers aku kayak Aku padu-padanin eyeshadow warna apa aja nih buat next content nah gitu Oke 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 Jadi mereka tuh udah tahu kalau oh Aurora nih apa namanya suka banget makeup sama skincare Jadi memang kalau personal branding orang udah kenal aku tuh dari SMA untuk suka yang berbau-bau beauty gitu Tapi memang sempat ke delay jadi kalau teman-teman kuliah mungkin atau teman-teman yang sekarang mungkin baru taunya aku tuh aktifnya tahun ini Padahal sebenarnya aku udah membangun personal branding itu tuh dari SMA gitu Banyak yang nggak tahu ya Betul Jadi sebenarnya Banyak yang nggak tahu Jadi sebenarnya Kak Aurora ini tuh dari SMA Iya betul Jadi awal banget aku kenal kamu tuh followers kamu tuh dari buahnya nggak sih Hira Karena mungkin kamu udah ngebangun brand makeup itu ya awalnya Iya Oke terus-terus oke masuk ke UB nih sekarang Maba Iya Jadi terus itu kan waktu aku aktif kan kelas 11 ya 11 SMA Di kelas 12 itu aku fokus untuk ngejar PTN kan Jadi bener-bener setahun itu juga aku stop Aku nggak ngonten lagi nggak ada foto-foto lagi Terus masuk ke kuliah aku tuh kayak udah mau ikut lagi gitu loh Maksudnya mau buat-buat makeup lagi Makeup lagi Cuman ternyata setelah memasuki semester 2 Aku tuh aktif organisasi kepanitiaan, kepengurusan di kampus ya kan Iya pasti ada jaman-jaman kita pengen eksplor gitu kan Betul Terus Akhirnya aku udah sibuk sama kegiatan itu Jadi aku juga bener-bener udah nggak nyentuh makeup sama sekali yang maksudnya sampai di kontenin Jadi makeup tuh hanya hobi yang di under kamera aja gitu ya Betul, hanya untuk daily aja nggak yang sampai aku bawa ke sosial media gitu Nah tapi mungkin orang-orang di sekitar aku juga makanya Mereka nggak tau kalau aku tuh dulu pernah ngonten gitu kan Nah sampai akhirnya ketika tahun 2023 ini aku tuh kan udah demis Udah bener-bener nggak ada ikut kegiatan kampus lagi yang maksudnya kayak kepanitiaan, kepengurusan gitu-gitu Jadi aku mulailah pada Februari, inget banget Februari barulah aku mulai ngonten lagi Aku mulai awalnya tuh video-video biasa aja sih nge-shoot produk yang biasa aja pake yang aku udah aku punya produknya Terus aku upload aja, kayak gitu Iseng aja gitu kan Ya udah deh coba deh gitu Betul, aku sambil mempelajari dari beberapa beauty content creator yang masih followersnya juga under 10 ribu gitu kan Sekarang tuh kan banyak banget ya beauty content creator yang followersnya tuh di bawah 10 ribu Jadi aku tuh kayak udah mulai banyak referensi nih dari mereka Jadi aku liat kayak, oh sekarang tuh kalau nge-review tuh bisa kayak gini Terus aku tes-tes buat Terus beberapa kali udah deh sampai akhirnya brand pertama aku datang menghubungi aku nge-reach out aku untuk kerjasama kayak gitu Ini aku curious banget nih Jadi dulu tuh setau aku belum ada kan beauty community gitu belum ada Gak hanya kayak yang di-endorse tuh yang memang selebgram yang memang udah di youtube gitu Kayak Abel Cantikan, Nanda Arshinta gitu Nah terus itu fenomena beauty community tuh di 2023 berarti Sebenernya itu kalau dari survei aku belakangan ini ya Itu kayaknya udah dari tahun 2020-an sih mungkin ya Oke 2020-2021 kayaknya Pas covid-covid itu ya Ya mungkin soalnya kan aku baru kenal itu kan di tahun 2023 ini ya Di saat aku memang sudah terjun kembali ke dunia perbeautian ini terutama di content ratingnya Nah tapi kalau misalnya dari yang aku lihat sih Kayak dari member-member aku itu mereka ada yang udah join dari 2021 Ada dari 2020 juga mungkin kayak gitu dari 2022 Oke Gitu sih Kak Aurora tips and tricknya gimana sih Kalau aku memposisikan ya sebagai penonton nih Yang aku tuh pengen nih kayak Kak Aurora atau kayak berandai-andai jadi pengen jadi Nanda Arshinta gitu ya Tapi aku cuma punya makeup terbatas dan aku belum masuk ke beauty community manapun gitu Aku harus apa? Jadi first thing first yang harus aku lakuin first stepnya apa? Oke Kalau misalnya teman-teman penonton Vakationer mungkin atau mungkin yang lain nonton Kalau misalnya kalian pengen banget nih Memang jadi beauty content creator Punya ketertarikan diri di bidang beauty Memang pengen jadi beauty reviewer gitu Itu menurut aku harus ada tiga hal yang memang kalian terapkan terlebih dahulu Yang pertama itu adalah rasa percaya diri Oke Kedua kemauan Ketiga kemampuan Tiga hal ini sebenarnya itu adalah tiga hal yang paling basic Yang harus dimiliki seseorang ketika dia memang pengen mencapai sesuatu Iya Dan ya tiga ini udah basi banget gak sih didengar kayak ketika ada podcast motivasi Ya kayak pasti tiga hal ini aja terus Tapi itu ternyata memang bener guys kalau kalian terapkan Jadi kayak dari pengalaman aku Pertama dari rasa percaya diri tadi Ketika bulan Februari itu aku udah gak ada kegiatan Cuma kuliah doang Aku berusaha membangun rasa percaya diri akan keputusan yang aku ambil Kayak oh aku kayaknya mau jadi content creator lagi deh Di bidang beauty Aku pengen kayak dulu lagi gitu Apalagi aku liat temen-temen aku juga kayak ada beberapa yang udah join beauty community Ada yang jadi brand ambassador gitu Terus aku kayak aduh pengen gitu kan biar nambah-nambah kegiatan juga Akhirnya aku coba yakinin diri aku sama apa yang aku ambil Rasa percaya diri disini tuh sebenarnya bukan kita harus pede di depan kamera Enggak Tapi percaya diri akan apa yang kamu ambil Apa yang kamu putuskan dan apa yang akan kamu lakukan Oke oke Gitu ketika kamu udah percaya nih sama apa yang pengen kamu lakukan Yaitu jadi beauty content creator Kamu harus punya kemauan Karena kalau gak ada kemauan kamu gak akan gerakan Iya ya males juga gitu kan Betul Hanya angan-angan imajinasi aja Iya kamu cuma bisa kayak aduh pengen-pengen tapi gak jalan-jalan juga Dengan kemauan itu kamu harus Mau belajar Mau Survey juga Gimana sih di dunia beauty content creator itu Para beauty content creator yang mungkin followersnya masih di bawah 10 ribu nih biar kamu bisa mulai dari awal kan Itu mereka gimana sih kamu harus bisa belajar kamu harus bisa memantau itu Ketika kamu udah ada kemauan itu juga Nanti kamu baru punya kemampuan Kayak gitu Itu learning by doing ya sebenernya Iya betul Jadi aku juga Yang pas di kemauan ini Akhirnya aku ada kemauan kan Aku buat konten duluan gitu Upload 2-3 video Sambil aku mempelajari Gimana sih cara Nge-review Produk itu Nge-shootnya itu Enaknya Anglenya dari mana Kanan atau kiri Kalau nge-review produk serum tuh Misal kayak Yang ditunjukin tuh apanya Oh teksturnya Oh ingredientsnya Oh kalau misalnya nge-review produk Misal makeup lipstick Yang ditunjukin tuh apanya sih Oh teksturnya Oh pigmentasinya Misal gitu Nanti dari situ kamu akan belajar Dan dari belajar itu Nanti baru ada kemampuan Gitu Nah dan dari kemampuan itulah Nanti baru kamu bisa Step by step Akan lebih grow up lagi Di dunia beauty content creating gitu Oke jadi pertama tuh Cari referensi dulu ya Iya betul Beauty content creator yang udah sukses Terus pake teori Amati-tiru modifikasi ya ATM ya Iya betul Jadi Kak Aurora nih Belajarin Teknik syuting Terus juga Tadi apa Harus nunjukin Ingredients itu Belajari Setelah masuk Beauty community Atau sebelum Masuk Udah belajar dulu nih Biar keterima Karena itu pasti Ada seleksinya ya Biasanya Iya betul Kalau aku sendiri Itu sebelum masuk sih Jadi kan memang aku tuh Karena beauty Community Kalau kita Bicara beauty community Itu tuh mereka juga menerima member Karena kan Mereka kan sebuah brand Oke Ya kan Brand makeup atau skincare Yang mempunyai Komunitas Jadi tentu mereka memilih orang-orang Beauty entusias Gitu Basicnya beauty entusias Bukan beauty content creator Kalau misalnya beauty entusias Yang penting Kayak kamu Mempunyai ketertarikan Memang di bidang beauty Ada kok temen-temen aku Yang memang dia beauty entusias Dia Gemar sekali Mengetahui tentang makeup Sama skincare Tapi dia tuh jarang konten Yang gak apa-apa Bisa aja dia keterima Oke Jadi Gak mesti Aku harus upload Banyak video makeup tuh Itu gak Gak harus ya Gak harus Tapi Ya Tetap tidak bisa kita pungkiri Kalau ada beberapa beauty brand Memang yang Mereka melihat dari Portofolio akun kita Kalau misalnya kita udah sering Review Hasil review kita juga Cocok mungkin Di pandangan mereka Ya Barulah kita mungkin bisa keterima Kayak gitu Oke Jadi buat pemula nih Berarti Langkah amannya Berarti harus bangun Portofolio dulu ya Mungkin Walaupun itu gak perfect Videonya Yang penting upload-upload dulu Gitu ya Betul Yang penting kamu tunjukin aja dulu Apa namanya Apa ya Kayak public speakingnya gimana Bukan Maksudnya Cara nge-review kamu Cara nge-review kamu tuh Emang seperti apa sih Karena kan Setiap orang tuh Cara nge-reviewnya beda-beda ya Oke Ya kan Ada orang yang nge-reviewnya tuh Yaudah dia Ngomong di depan kamera aja Ada yang Dia nge-reviewnya tuh Pake di Shoot-shoot Apa namanya Videonya yang sinematik Ya kayak sinematografi Iya betul Jadi kamu harus menunjukkan Personal branding kamu Kamu nge-review tuh Tipe orangnya seperti apa Dalam review Kayak gitu Supaya Brand Dan juga beauty community Tau Oh kamu orangnya seperti ini Dalam review Kayak gitu Oke Nah anyway guys Aku tuh penasaran banget Kak Aurora tuh Kalo nge-review gimana Mungkin bisa ngajarin juga nih Kak audiens gitu Mungkin nih audiens yang kayak Kak gimana nih aku pengen Udah oke Aku setelah nonton video Kak Aurora Aku pengen terjun langsung Aku pengen action gitu ya Gimana Boleh contohin gak Kak Kayak mungkin ini Kayak harus nge-swatchnya Boleh banget Iya Mungkin makeup aku bisa dibawa kesin dulu Iya Kru tolong Oke Nah jadi tadi Pertanyaan Kak Aris juga kan Gimana sih awalnya Aku bisa tau cara nge-review Iya Kayak gitu ya Aku juga pengen belajar nih Aku juga kris Guys sebenernya aku tuh pengen juga loh Boleh banget Boleh banget Suka makeup ya Sebagai perempuan Oke Jadi sebenernya untuk cara nge-review itu sendiri Kamu harus tau dulu produknya apa Oke Misal kayak ini aku kasih dua contoh Yang mungkin bisa jadi referensi Yang cukup signifikan Buat teman-teman vocationer dan yang lain Oke Jadi Kalo misal nih Face palette Nah Untung nge-review face palette itu Biasanya orang tuh ngeliat dari apanya sih Gitu Warnanya Nah Selain warnanya Orang tuh biasa liat dari apa Misal pigmentasinya Apakah dia pigmentin atau enggak Atau malah dia Warnanya gak muncul gitu Satu pigmentasi Kedua warna gitu Ketiga misal falloutnya Fallout itu maksudnya ketika Ketika kita ambil eyeshadownya Terus misal kita tap Tap gini Itu tuh kayak Remahannya Jatuh gitu Eyeshadownya jatuh Langsung bertaburan Oh Nah fallout itu Itu kurang bagus berarti Nah itu sebenernya bukan Kurang bagus sih Tapi Kayak Kalo misalnya kita aplikasikan Kan jadi bleber doang di mata Kan gak enak Nah sebenernya lebih ke situ sih Jadi intinya misal gitu lah Face palette atau eyeshadow Itu tiga poin utama Yang misal Mau direview Ketika kamu sudah tau Hal-hal penting apa Dalam sebuah produk Itu aja yang kamu review Jadi nanti dari situ juga Kamu bakal tau Oh aku bakal review ininya Bakal review ininya Jadi nanti dalam video itu pun Kamu udah jadi tau Mau ngomong apa Kamu udah jadi tau Mau melakukan apa Kayak gitu Harus bikin script gak Ke Aurora kira-kira Kayak bikin script Jadi nanti di belakang HP Kita baca gitu Atau Gak usah Ke Aurora langsung Ngomong aja gitu Kalo aku sih Biasanya ngomong Biasanya malah Kalo yang pake script itu Ketika udah Yang lebih Profesional sih Ataupun Kalaupun gak profesional Biasanya creator-creator Yang menghubungkan Satu hal lain Ke hal yang lain Misal gini Dia itu content creator Tentang a day in my life Tapi mau review produk Nah itu biasanya Harus ada scriptnya Karena dia harus Ada Bridgingannya gitu Dari a day in my life Ke review produk Nah gitu Baru biasanya pake script Tapi kalo misalnya Ketika creator kayak aku sih Script itu Opsional Opsional ya Yang penting kita nge-review Yang kita tau nih Bahan-bahannya apa Kalo lipstick gimana Kak Aurora Nah Kalo lipstick Ajarin aku nih Nga swatchnya gitu Sebenernya kalo lipstick itu Juga Ada beberapa poin penting Yang harus di-review Kalo misalnya lipstick Misal Ya itu tadi juga Pigmentasinya Terus misalnya Finishnya tuh Seperti apa sih Apakah dia matte Apakah dia glossy Atau dia mungkin velvet Atau apa gitu Terus abis itu Kayak Dia tuh teksturnya Seperti apa Apakah Teksturnya creamy Battery Atau mungkin cair banget Malah Jadi harus dijelasin Untuk audio Harus dijelasin Terus ini tuh jenis lip Produknya apa Lip tin kah Atau lip velvet kah Atau lipstick biasa kah Atau lip tin kah Kayak gitu-gitulah pokoknya Jadi Baru nanti kalo misalnya Masalah di swatch Ini mungkin kita swatch aja Kayak kita Swatch-swatch nih seru banget nih guys Jadi kayak gitu Harus ke kamera gitu ya Sebenernya enggak sih Sebenernya enggak Kalo misalnya Ditunjukin ke kamera Tuh ya Sebenernya biar fokus aja Cuman kalo misalnya Ditunjukin gini Gak apa-apa Jadi misalnya kayak Ke tangan gitu gak usah Boleh Boleh ke tangan Boleh langsung ke bibir Karena biasanya Hasilnya beda Kan ada yang namanya Color theory ya Temen-temen Jadi ketika misalnya Tangan kamu cerah Tapi muka kamu Mungkin sedikit lebih gelap Atau kebalikannya Hasil warnanya beda Hasil warnanya beda Gitu Misalnya kayak Aku sama kamu deh Kan skin tone kita beda ya Kamu lebih cerah Aku cenderung Medium to warm gitu kan Ini warnanya mungkin bisa Lebih gonjreng di kamu Tapi Atau mungkin malah jadi Kurang Tapi di aku bisa jadi Kelihatan banget Misal gitu Itu berpengaruh Teknik-teknik makeup Sesuai ukuran Bentuk muka Itu juga berpengaruh ya Bentuk muka Warna kulit Gitu skin tone Itu berpengaruh banget Jadi kalian juga harus Palmy tuh guys Sebagai beauty content creator Beauty reviewer Karena Aku tuh Banyak yang komen Riz kamu tuh Kalo pake makeup tuh Rada-rada kayak Ondal-ondal gitu Padahal aku udah mencoba Apa Ngikutin gitu Tapi mungkin Karena kulit aku Apa Full tone gitu Jadi agak gonjeng Lebih pop up dia warnanya Iya betul Nah itu berpengaruh banget Jadi Kalian pun sebagai beauty content creator Nanti Ketika Nge-review Kalian harus tau nih Pilih shades yang tepat Buat kalian Supaya Kalian tuh ketika di kamera Juga enak dipandang Dan kalian juga tau nih Ngasih tau Untuk tipe yang mukanya Kayak kalian Tipe skin tone Kayak kalian Cocoknya ini guys Nah gitu Jangan sampe Kita salah mengedukasi juga Karena kan kita beauty reviewer Ya itu memang agak tricky sih Sebenernya Tapi ya Nanti lama-lama juga Paham dan tau lah Gitu I see Oke Kak Aurora Aku curious juga nih Kak Aurora tuh Di titik yang Kan tadi udah nyoba ya Nyoba-nyoba bikin video Di Februari itu Terus sampai Di titik di approach Sama brand-brand itu Kapan sih Dan Sebagai pemula nih Biar kita di approach Sama brand Untuk ditawarin kerjasama Tuh gimana caranya Oke Kalo masalah kerjasama Dengan brand nih Sebenernya itu Sering banget juga Ditanyain sama aku Kak gimana sih caranya Biar di approach Sama brand ini Supaya di reach out Sama brand ini Kok bisa sih Kerjasama-sama brand ini Sebenernya Hal pertama yang aku bilang Pasti aku gak tau Karena kan itu Terserah brand ya Iya ya Sebenernya Iya kan Kan brand yang menghubungi kita Kayakkah kita ingin Bekerjasama sama kakak Kita tertarik dengan konten kakak Oke Jadi berarti terserah brand dong Apakah mereka ingin Mengajak orang tersebut Atau tidak Tapi Karena gini Setiap brand itu Dia Selain punya target marketing Target orang-orangnya Audiencenya Dia juga punya target KOL pasti Oke Dan itu biasa menyesuaikan Sama Brandingnya si brandnya Misal gini Brandnya ini Dia cenderung yang Estetik-estetik Pink Putih Clear gitu Misal gitu ya Brandnya Berarti dia kurang lebih Nanti bakal cari konten Ada loh Brand yang kayak gitu Dan dia kurang lebih Nanti cari KOL yang Memang Brandingannya mirip-mirip Kayak gitu Yang estetik Nge-reviewnya cakep Gitu Ada nuansa-nuansa pink Clear Putih Bisa jadi gitu Jadi Biasanya menyesuaikan lagi Sama si brandnya Gitu Tapi Gak semua brand sih Biasanya Mereka tetap liat Performa kita tuh Dari Apakah memang Cara nge-review kita itu Udah cukup baik Menurut mereka Apakah pesannya Bisa kita sampaikan Reviewer ini tuh Bisa gak sih Menyampaikan pesan ini Kepara audiensnya Terus Kayak misal Kualitas videonya nih Oke gak sih Style konten di dia itu Seperti apa sih Terus abis itu Engagementnya juga Itu penting banget Itu penting ya Ya itu penting menurut aku Ya sekalipun memang Gak harus ramai itu sih guys Tapi setidaknya Bagaimana kamu bisa Mempengaruhi Viewers kamu Yang mungkin memang Gak banyak itu Atau mungkin yang banyak Gitu kan Intinya Seberapa bisa Kamu menyampaikan Suatu pesan Dari produk Supaya Orang-orang itu Bisa terpengaruh Untuk membeli Bisa mereka melihat Review kamu Gitu Nah nanti dari situ Barulah kamu dihubungi Sama brand Aku sih waktu itu Jujur Dari aku pertama Upload konten Sampai aku Dihubungi sama brand Pertama aku Untuk kerjasama Itu jangkanya Jangka waktunya Cukup cepat lah Menurut aku ya Karena itu kayaknya Kurang dari Sebulan apa Baru sebulanan Atau masuk ke Beauty community Ini juga Faktor juga nih Karena selain Menambah relasi Yang di bidang yang sama Itu kan juga Otomatis Kita menambah Koneksi ya Dan bangun Personal branding juga Apakah itu Faktor juga Untuk bisa lebih Di approach Kalau masuk ke Beauty community Itu sebenarnya Kalau dari Sudut pandangku ya Itu gak akan Seberpengaruh Besar banget Ke Brand-brand yang Nge-reach out kamu Untuk kerjasama Tapi dia akan Memberi pengaruh Tentang Apa ya Karena kan di beauty community Itu kan ada kelas-kelas ya Nah nanti dari situ lah Kamu Akan lebih banyak Dapat Apa ya Kayak Skill-skill baru Supaya kamu bisa Lebih grow up Dan akhirnya nanti Semakin banyak brand Yang melihat perkembanganmu Dan mereka jadi Mau mengajak kamu Kerjasama Karena melihat Brandingan kamu Udah Wah ini brandingannya Udah oke nih Coba kita ajak kerjasama yuk Gitu Jadi rumusnya dua ya Kualitas videonya Personal branding Ya sebenarnya Personal branding Itu yang paling utama sih Kalau masalah Kualitas video Biasanya opsional Karena setiap brand Ada aja sih Yang mau Yang kalau misalnya Videonya Gak terlalu Bagus Mungkin menurut kita ya Menurut kita mungkin Gak terlalu bagus Tapi menurut brand Misal engagementnya Ada banget Nah tetap diajak mungkin Oke 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 Kak Aurora Selama menjadi beauty content creator Nih Tantangan apa sih Yang paling dihadapin Gitu mungkin Kayak dari pihak Apa namanya Humasnya Brandnya itu Apa ya Sebutannya ya Kalau PRnya Itu oh enggak Biasanya kalau sebutannya QOL specialist Oh QOL specialist guys Nah dari QOL specialistnya Nih nuntut A B C gitu Kayak harus disuruh Ritek Atau kayak Ya banyak maunya Atau gimana sih Biasanya Tantangannya nih Mungkin yang Biar pemula tau Tantangan konten ya Sebenernya Kalau secara keseluruhan Sebenernya lebih ke Ya tentu Mager gak sih guys Melawan rasa Malesnya itu sebenarnya Itu gak bisa dipungkiri loh Banyak loh Creator-creator yang mutual Aku juga tuh Kadang mereka kayak Tiba-tiba Jadi mepet deadline Ngetake konten sekali banyak Langsung karena udah Mepet deadline-nya itu kan Maksudnya hal yang wajar Tapi sebenarnya struggle Kalau dari sisi antara Kita QOL Kita tuh kan dipanggilnya QOL ya Key opinion leader Sama PIC dari brand QOL specialistnya Biasanya kalau Masalah gitu sih Yang sulit Itu ketika Komunikasi aja sih Misal kayak kita Juga bantu ngechat Si QOLnya QLnya lama bales Kita jadi gak tau Mau ngapain Ya kan Kayak Kak ini gimana ya Tapi gak mau Pungkir juga sih Kita juga biasanya gitu Jadi kita dicariin Setiap terjun ke suatu bidang Tuh ada plus minusnya ya Betul Bukan hanya kayak Kita dapet brand Kita dapet fee Dapet produk Tapi kita juga harus Menuruti kemauan QOLnya Ada standar-standarnya Ya betul-betul Ada standar tertentu Karena kan Kalau kerjasama itu Pasti ada yang namanya Briefing dan juga ada Product knowledge Nah jadi Dari situ sih Biasanya dari briefing itu Cuman aku sejauh ini Jarang sih Kalau misalnya yang kayak Tek-tek ulang Atau mungkin kayak Misalnya contoh Let's say produknya gak cocok Itu jarang sih Karena aku juga Sekalipun Beauty content creator Yang masih kecil Untuk followersnya Akunnya Itu aku juga Udah Men-sortir setiap Jenis brand Yang ini bekerja sama-sama aku Apakah ini Ingrediencenya bakal cocok Di kulitku Oke jadi kamu pelajarin Jadi harus dipelajarin dulu ya Guys Gak bisa langsung ambil ACC-ACC aja Jadi itu sesuai apa Gak karena kan Tipe jenis muka beda-beda ya Apalagi kalau misalnya Skincare Bahkan makeup pun Kalau misalnya Kira-kira makeupnya Gak sesuai sama Personality kamu Misal kamu tuh Bangun personal branding Di Instagram tuh Seseorang yang estetik Terus kayak Agak-agak Apa ya maksudnya Kayak soft dreaming Iya soft soft gitu Gitu kan makeupnya selalu soft Pinkis-pinkis cantik gitu Terus jadi misalnya Kamu di Apa namanya Di ajak kerjasama Terus kayak misalnya Di Ajak makeup bold Atau apa Nah itu kan berarti mungkin Udah agak-agak Gak sesuai ya Itu balik lagi ke kamu sih Sebenarnya Apakah kamu mau menerima Tantangan tersebut Untuk keluar dari zona nyaman Atau tetap mau Dengan personal branding kamu Mungkin yang lebih Gak cacah kalem Gitu Dan kalau misalnya Skincare makeup juga Kamu bisa tuh Minta produk knowledgenya dulu Ke brand Ketika ngajak kerjasama Oh boleh ya Jadi hak bagi kita Content creator tuh Meminta itu gitu ya Betul-betul Kayak ini emang produk yang Mau direview apa ya Apa boleh tau produk knowledgenya Dulu Nah nanti kan dikirim tuh Misalnya mau diajak kerjasama serum Serum itu emang Fungsinya untuk apa Ingredientsnya apa aja Terus kayak Oh ini cocok gak ya Buat aku Aku belum pernah coba Yang ada kandungan ini nih Kayaknya Gak dulu deh aku masih takut Nah gak apa-apa Kamu nolak Karena aku juga ya Emang kayak gitu Aku harus cari tau dulu Produknya apa Apa kalau misalnya Kan kayak jadi Gak review namanya Maksudnya review Tapi kayak Terlalu melebih-lebihkan Tuh kan kayak Gak oke juga kan Gak bagus ya Karena kan itu berpengaruh juga Sama aku-naku Iya Karena nanti Iya Kita harus meningkatin trust Ke kamu juga gak sih Betul Kan orang-orang percaya nih Sama review aku Kalau misalnya aku reviewnya Kurang bener kan Pasti itu bakal berpengaruh Nantinya ke depannya Jadi Ya kamu punya hak gitu Untuk menolak Segala jenis Brand yang gak sesuai Iya brand yang gak sesuai Sama brandingan kamu Atau sama kemauan kamu Kayak gitu Sebenarnya kendalanya Kurang lebih di situ aja sih Gak banyak lah I see Kak Aurora Kira-kira ada yang pengen disampaikan gak sih Buat teman-teman Vokasioner Terutama Cewek-cewek nih Yang nonton Yang pengen Start di dunia beauty content creator Oke Buat para vokasioner Terutama buat kalian Yang memang pengen terjun Ke dunia beauty content creating Kayak gitu Kalian gak apa-apa guys Mulai aja dari Apa yang kalian punya dulu Kayak misal punya lighting Cuman satu It's okay Handphone kalian mungkin Belum Pro gitu ya Ya yang belum pro Atau sejernih itu juga Gak apa-apa Yang penting Kalian bisa menyampaikan Produk knowledge-nya dengan baik Terus kalian dapat Review-nya dengan baik Dan ya mungkin Produknya jelas lah gitu Keliatan kan di kamera Menurut aku itu Udah komposisi yang cukup sih Untuk memulai Kalau misalnya memang Kalian masih punya Keterbatasan gitu Dan gak ada salahnya juga Kalian Mungkin untuk pemula Kalian fasilitasi aja Dulu diri kalian sendiri Jadi kayak misal Oh aku belum punya lighting nih Gak apa-apa Beli aja dulu satu Gabung dulu ya pelan-pelan Iya gak apa-apa Mulai dari Nol pelan-pelan gitu Pasti nanti bisa grow Asalkan Tiga komponen tadi Bener-bener diterapkan sih Itu menurut aku Berpengaruh banget Karena tanpa aku sadaripun Aku menerapkan itu Dan Akhirnya ya itu works Dan sampai Aku Di hari ini Iya betul Jadi Gak apa-apa Semangat terus Mencoba Jangan pernah patah semangat Karena aku juga Sering sih Masih gagal-gagal Kayak gitu Entah mungkin itu struggling dalam Penempatan lightingnya Atau mungkin kayak Kehabisan ide konten itu Juga sering banget sih Tapi gak apa-apa Jadi gak apa-apa guys Kita buat kesalahan tuh Pelajaran baru ya Kak Aurora Dan intinya adalah Jangan perfeksionis ya Iya jangan terlalu perfeksionis guys Karena Kalau terlalu perfeksionis juga Ya mungkin Beneran gak akan sebaik itu Masa kerja sama Kita gak tau juga sih Cuman ya Intinya Do your best aja lah Do your best Oke Aduh Senggol Oke Terima kasih ya Kak Aurora Udah dateng ke vokasiin podcast Nanti kapan-kapan main lagi ya Iya Ketika Aurora udah lulus nih Aku penasaran banget Jornika Aurora Gimana sih ke depannya Nanti main-main lagi ya Ke vokasi Boleh banget Oke Terima kasih guys Yang udah nonton Jangan lupa like Comment and subscribe See you Kita dadah dulu Dadah Dadah Makasih Makasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax